Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film berjudul Secret Superstar yang dirilis tahun 2017. Bercerita tentang seorang gadis remaja berumur 15 tahun yang memiliki impian menjadi penyanyi terkenal. Namun, sang ayah yang sangat keras tidak suka dengan mimpinya dan melarang si anak menjadi penyanyi. Tidak menyerah si anak berusaha untuk mewujudkan mimpinya, walaupun dia harus menyembunyikan identitasnya di balik cadar. Film ini sangat direkomendasikan bagi kalian penyuka film inspiratif. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka di sebuah kereta di mana murid-murid sedang dalam perjalanan pulang dari tur sekolah mereka. Dan inilah si pemeran utama di film ini, Insya Malik, si pemilik suara indah yang jago bermain gitar. Para penumpang kereta tampak menikmati suaranya, tidak terkecuali Cintan, salah satu teman sekolahnya yang sudah lama memendam rasa suka pada Insya. Tahu bahwa Insya memiliki suara yang indah, Cintan memberikan informasi tentang kompetisi menyanyi antar sekolah, berhadiahkan laptop dan langganan internet gratis selama satu tahun. Insya sudah lama menginginkan laptop sontak bersemangat dengan kompetisi tersebut. Singkat cerita, tibalah kereta mereka di stasiun pemberhentian di kota Baroda. Insya langsung menghampiri sang ibu yang sudah menunggu dari tadi untuk menjemputnya. Melihat si ibu memakai kacamata, Insya menduga bahwa ayahnya kembali melakukan kekerasan pada si ibu. Saat dalam perjalanan pulang, si ibu yang bernama Najma akhirnya membuka kacamatanya. Insya tampak terkejut melihat lebam di bawah mata si ibu yang terlihat cukup parah. Setibanya di rumah, Insya disambut oleh si adik yang bernama Gudu dan si nenek. Beralih sebentar ke sebuah studio yang sedang mengadakan audisi pencarian bakat. Salah satu juri yang terkenal dengan komentar pedasnya tampak mengomentari bocah yang sedang menunjukkan bakatnya di atas panggung. Si juri yang berprofesi sebagai musik direktor ini bernama Sakti Kumar. Kembali ke Insya dan ibunya, malam itu keduanya sedang menonton sebuah acara penghargaan musik. Dan kebetulan Sakti Kumar dipilih untuk membacakan salah satu kategori penghargaan. Insya tampak membayangkan apa mungkin suatu saat nanti dia bisa berada di atas panggung dan ditonton oleh jutaan penduduk India bahkan internasional. Ingat soal selebaran info kompetisi menyanyi di sekolahnya, Insya langsung meminta izin pada si ibu untuk mengikuti kompetisi tersebut. Najma bisa saja mengizinkannya, tapi bagaimana dengan si ayah yang tidak pernah menyukai impian anaknya sebagai penyanyi? Menyadari hal itu, Insya tampak kecewa. Tiba-tiba Najma memberikan ide bahwa Insya harus mencari momen yang tepat untuk meminta izin pada sang ayah. Maka saat malam harinya, ketika sang ayah sudah pulang bekerja, Insya mencoba memberi tahu soal kompetisi tersebut. Namun belum sempat Insya berbicara, si ayah yang bernama Faruk mulai mengoceh soal makanan buatan Najma yang kurang garam. Tidak cukup sampai di situ, emosi Faruk kembali muncul saat tahu bahwa Najma belum mempersiapkan kopernya untuk besok dia berangkat dinas keluar kota. Melihat suasana hati si ayah sedang buruk, pupus sudah harapan Insya. Malam harinya, saat si ayah sedang tidur, Insya tiba-tiba berkata bahwa ibunya harus segera berpisah dengan si ayah. Najma mungkin sudah melakukan hal itu dari dulu, jika dia tidak ingat bahwa satu-satunya yang bisa menafkahi dirinya dan anak-anaknya hanyalah Faruk. Insya pun berjanji akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Saat dalam perjalanan menuju sekolah, Insya mengisi waktunya untuk menulis lagu. Bahkan dia melakukan itu saat pelajaran sedang berlangsung. Menyadari hal itu, si guru langsung mengomeli Insya dan menghukumnya. Ketika jam istirahat, Insya kembali menulis lagu dan pada saat itu cintan datang untuk memberinya coklat. Insya menerimanya, tetapi terlihat tidak menghiraukannya. Saat pulang sekolah, Insya tampak senang melihat hadiah yang Najma berikan untuknya. Ketika tahu bahwa si ibu menghadiahkannya laptop, sontak membuat Insya senang sekaligus merasa tidak enak. Hadiah tersebut adalah ungkapan rasa bersalah si ibu yang lupa memberikan garam pada makanan suaminya semalam. Jika bukan karena hal itu, suasana hati si ayah pasti akan baik-baik aja. Dan Insya bisa meminta izin soal kompetisi tersebut pada ayahnya. Bagaimanapun laptop sudah dibeli dan tidak bisa dibohongi, Insya sangat menyukai laptop barunya. Kesenangan akan laptop tersebut bukan hanya Insya yang merasakannya. Najma tampak terhibur saat menonton video-video lucu di YouTube. Lalu Insya menunjukkan pada si ibu bahwa dunia begitu besar dan baroda kota mereka begitu kecil. Malam harinya, Insya terbangun saat mendengar video musik di YouTube. Melihat video tersebut, terlintas sebuah ide di benaknya. Dia langsung berlari ke dalam kamar untuk membuat video serupa. Namun saat mengingat wajah sang ayah, Insya mengurungkan niatnya. Tiba-tiba masuklah Najma untuk mengecek keadaan. Mendengar niat Insya, Najma langsung mengingatkan bahwa jika video anaknya itu tersebar di YouTube, cepat atau lambat si ayah pasti akan mengetahuinya dan akan sangat marah besar. Insya kesal. Kenapa dia harus memiliki ayah yang tidak bisa mendukung impiannya? Padahal mimpinya tidak merugikan siapapun. Dia ingin seluruh dunia bisa mendengar suaranya. Melihat kekecewaan sang anak, Najma pun memberikan sebuah ide. Dia menyarankan agar Insya merekam video menggunakan cadar, sehingga tidak ada yang mengenali wajahnya. Maka Insya pun melakukan saran yang si ibu berikan. Dengan menggunakan cadar, Insya mulai bernyanyi di depan laptopnya. Usai merekam, dia langsung membuat channel YouTubenya yang diberi nama Secret Superstar. Videonya pun sudah selesai di-upload. Dengan penuh harap, Insya menunggu videonya ditonton dan dikomentari oleh orang lain. Tapi seharian itu, tidak ada satupun yang menonton videonya, dan hal itu membuat Insya kecewa. Esok harinya sepulang dari tempat les, Cintan menghampiri Insya untuk bertanya kenapa dia tidak merespon permintaan pertemanan Facebooknya. Dengan agak ketus, Insya berkata bahwa mereka nggak berteman, jadi untuk apa Insya menerimanya? Sesampainya di rumah, Insya langsung mengecek Facebooknya. Tidak lupa dia mengecek video YouTubenya. Pada saat itu, dia terkejut melihat bahwa sudah lebih dari 11 ribu orang menonton videonya. Dengan senang, Insya langsung memberitahu si ibu. Dia berkata bahwa sebentar lagi dia akan menjadi superstar sungguhan. Mendengar ucapan Insya, raut wajah Najma sontak berubah. Jika semuanya berjalan lebih jauh lagi, Najma takut suaminya akan mengetahui semua yang Insya lakukan. Kemungkinan terburuk, Faruk akan mengusir mereka semua dari rumah itu. Tapi Insya berjanji bahwa dia nggak akan melewati batas. Wajahnya akan diarahasiakan sampai kapanpun. Nanti malam, si ayah akan pulang dari dinasnya. Najma mengingatkan Insya untuk menyimpan laptopnya selama si ayah di rumah. Tapi saat malam hari, tepat ketika Faruk datang, dia melihat Insya tertidur sambil memeluk laptop. Melihat ekspresi suaminya, Najma menjelaskan bahwa itu laptop bekas pemberian kakaknya. Esok harinya, Faruk mengajak si nenek untuk pergi menonton bioskop. Sayangnya saat Najma meminta si suami untuk mengajak Insya ikut serta, Faruk malah melarangnya. Si ayah ingin Insya fokus belajar sebelum hari ujian tiba. Sebenarnya, Insya juga nggak berharap untuk diajak. Justru melihat ayahnya pergi, itu merupakan kesempatan emas baginya untuk membuat video baru. Dan lagu buatannya kali ini dia persembahkan untuk sang ibu. Si ibu punya banyak cara untuk membahagiakan kedua anaknya. Tidak peduli jika si ibu harus mencuri uang suaminya demi mengajak Insya dan Gudu pergi liburan. Seberapa keras perlakuan suaminya, si ibu tetap berusaha menunjukkan tawa gembiranya di depan kedua anaknya. Bagi Insya, sang ibu adalah hidupnya. Tadi duga, video barunya menjadi viral dan disaksikan oleh teman-teman lesnya. Mereka terlihat menyukai suara si gadis di balik cadar tersebut. Dan hal itu membuat Insya tersenyum dalam diam. Jumlah penonton meningkat drastis hingga menembus angka 30 juta lebih. Hingga suatu hari, saat sedang melaksanakan ujian di tempat les, Insya tidak sengaja melihat wajahnya yang bercadar masuk ke dalam koran hari itu. Dia langsung izin untuk pulang, bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan soal ujiannya. Dan hal itu membuat si guru marah. Singkat cerita, Insya diam-diam masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil koran si ayah. Dia bersembunyi di atap rumah untuk membaca koran tersebut. Ternyata Cintan membuntutinya dan dia sudah lama tahu bahwa si gadis bercadar itu adalah Insya. Demi Insya, Cintan berjanji akan merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Sementara itu di rumah, Farouk tampak kebingungan mencari korannya. Saat dia menyetel televisi, yang muncul di layar malah berita soal si penyanyi bercadar dari channel Secret Superstar yang berhasil meraih trending nomor satu di Youtube. Insya merasa cemas, takut jika si ayah mengenali siapa gadis di balik cadar tersebut. Menyadari kekhawatiran si kakak, Gudu mencoba mengalihkan perhatian ayahnya. Usai membahas Secret Superstar, kini sepembaca berita mengabarkan bahwa Sakti Kumar diboykot karena pernah menghina anak kecil dalam ajang audisi pencarian bakat. Malam harinya, Insya sibuk melihat pesan video dari para penggemarnya dan tidak sengaja dia melihat email masuk dari Sakti Kumar. Di video tersebut, Sakti mengajak Insya untuk bergabung di bawah manajemennya. Melihatnya sepertinya Insya tampak tidak tertarik. Esok paginya, Insya mencoba memberitahu si ayah soal nilai ujianya yang jelek. Dengan marah, si ayah langsung merusak senar gitar Insya. Tidak tahan dengan temperamen sang ayah, Insya pun berkata bahwa gitarnya nggak ada hubungannya dengan nilai ujianya yang jelek. Jika dia tidak bermain gitar pun, nilai ujianya akan tetap seperti itu. Mendengar si anak berani melawan, sontak membuat Faruk semakin marah. Karena kejadian itu, seharian Insya merasa bad mood. Bahkan cintan pun tidak mampu menghiburnya. Insya malah marah karena cintan tidak pernah berhenti mengikutinya kemanapun dia pergi. Malam harinya, Faruk, Najma, dan Gudu bersiap untuk pergi ke acara pernikahan kerabat mereka. Najma bingung mencari alasan saat Faruk menyuruhnya memakai kalung pemberian sang ayah. Karena kalung tersebut sebenarnya sudah dijual oleh Najma untuk membelikan Insya laptop. Mengetahui hal tersebut, Faruk langsung menampar Najma. Dengan tubuh dan tangan bergetar, Insya mencoba menahan amarahnya. Tetapi kelakuan si ayah sudah kelewat batas kali ini. Maka Insya keluar dari kamar dan berkata bahwa dia akan menjual kembali laptopnya untuk menebus kalung ibunya. Tapi Faruk malah menyuruh Insya untuk membuang laptop tersebut. Dengan kesal, Insya pun melemparnya dari lantai atas, membuat si laptop hancur berantakan. Sejak saat itu, Insya menjadi lebih pendiam. Seperti biasa, cintan mencoba mendekati Insya untuk mengajaknya ngobrol. Cintan bilang, Insya harus menerima tawaran kerjasama dari Sakti agar bisa menjadi penyanyi terkenal. Apalagi pada saat itu, Sakti sedang mencari seorang penyanyi yang mau membawakan lagu untuk soundtrack filmnya mendatang. Mendengarnya, Insya langsung menolaknya. Berkat pemberitaan di TV soal reputasi buruk Sakti dan juga baru-baru ini berita mengabarkan soal perceraiannya, membuat Insya semakin yakin bahwa Sakti bukanlah orang yang baik. Tiba-tiba Insya meminta bantuan Cintan untuk mengecek emailnya dan memberitahu para penggemarnya bahwa dia belum sempat upload video baru. Seperti biasa, Cintan bersedia melakukan apa saja demi Insya. Di kelas, Insya menuliskan password emailnya di tangan Cintan. Cintan tidak bisa berhenti tersenyum saat mengetahui password emailnya Insya adalah namanya. Siang harinya saat di rumah, Farouk tiba-tiba datang dengan wajah sumringah. Dia memberitahu bahwa dia akan dipindahkan ke kantor di Riyad Arab Saudi. Mendengarnya sontak membuat Insya senang, karena dengan begitu mereka tidak perlu bertemu dengan si ayah untuk waktu yang lama. Tapi raut wajah Insya langsung berubah saat si ayah berkata bahwa mereka semua harus ikut dengannya ke Riyad, dan di sana nanti Insya akan dinikahkan oleh pria pilihan sang ayah. Malam harinya, Insya mengeluh karena dia atau ibunya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti rencana si ayah. Sepeninggal si ibu ke kamar, Insya tidak sengaja melihat siaran berita soal perceraian Sakti. Pada intinya, istri Saktilah yang memenangkan kasusnya. Dan itu semua berkat pengacara istrinya yang bernama Shina, yang memiliki track record terbaik dalam menyelesaikan semua kasus perceraian. Melihat berita tersebut, Insya mulai terbayang rencana seperti apa yang harus dia lakukan ke depannya. Ingat bahwa Sakti pernah memberikan kontaknya pada Insya, esok harinya dia meminjam ponsel cintan untuk menghubungi Sakti. Singkat cerita, Insya berhasil tersambung dengan Sakti. Pada intinya, Insya mau membawakan lagu untuk soundtrack film terbarunya Sakti, asalkan artis itu mau membantu Insya sebagai imbalannya. Usai menelpon, Insya memberitahu Cintan bahwa besok dia akan ke Mumbai untuk rekaman. Untuk biaya pesawat dan lainnya, Saktilah yang akan menanggung. Maka esok paginya, dibantu oleh cintan Insya membolos sekolah untuk pergi ke bandara. Setibanya di Mumbai, Insya dijemput oleh anak buah Sakti menuju lokasi studio rekaman. Akhirnya untuk pertama kalinya, Insya bisa berhadapan langsung dengan artis nyentrik penuh kontroversial ini. Dengan jujur, Sakti mengagumi suara indah Insya, dan dia berjanji akan mengorbitkan Insya menjadi penyanyi terkenal. Singkat cerita, rekaman pun dimulai, tapi Insya kesulitan menyanyikan lagu tersebut, karena liriknya yang dewasa tidak cocok dengan Insya. Berkali-kali mencoba, tapi Sakti tidak terlihat puas. Melihat Insya seperti itu, Sakti pun berpendapat, bahwa seseorang yang pandai bernyanyi di rumah, belum tentu bisa bernyanyi di depan mic. Akhirnya Insya meminta waktu sebentar untuk ke toilet. Di sana dia mencoba menenangkan diri. Insya sendiri bingung, kenapa dia tidak bisa membawakan lagunya Sakti. Tiba-tiba dia ingat ucapan si ibu, bahwa lagu-lagu milik Sakti dulu sangat bagus, tapi sekarang terdengar sangat aneh, setelah artis itu meremixnya dengan gaya yang berlebihan. Insya sadar, bahwa kesalahan bukan pada dirinya, melainkan pada lagu gubahan Sakti. Hal tersebut pun Insya sampaikan pada Sakti. Awalnya, Sakti tidak terima lagunya dihina oleh bocah 15 tahun, tapi Sakti akhirnya menerima kritikan dari Insya. Versi original lagu tersebut sebenarnya dibawakan dengan slow, dan memang versi seperti itulah yang cocok untuk Insya. Maka sekali lagi, Insya mencoba menyanyikan lagu tersebut dengan versi aslinya. Bukan main kagumnya Sakti, saat mendengar lagunya dibawakan oleh Insya. Rekaman pun berjalan dengan lancar. Sakti merasa puas, karena nyanyian Insya mengingatkan dia akan rekaman pertamanya dulu. Setelah rekaman selesai, kini waktunya Insya meminta imbalan. Insya tidak menginginkan uang. Dia ingin Sakti membantunya untuk memperkenalkannya dengan Shina, si pengacara milik mantan istrinya. Awalnya Sakti menolak, karena Shina, dia kalah di persidangan perceraiannya. Tapi Insya butuh pengacara hebat itu, agar ibunya bisa berpisah dengan si ayah. Akhirnya Sakti mau menghubungi Shina, dan mengatur pertemuan mereka yang dijadwalkan seminggu kemudian. Singkat cerita, malam harinya, di rumah Insya kebingungan mencari lem dan lakban untuk tugas sekolahnya. Ternyata Gudulah yang mengambilnya. Dia ingin membuat hadiah untuk Insya. Dengan kesal, Insya berkata bahwa Gudulah tidak boleh menyentuh barang-barangnya lagi. Seminggu kemudian, Insya kembali membolos sekolah untuk pergi ke Mumbai. Kali ini Sakti spesial menjemputnya di bandara. Lalu mereka langsung pergi menuju kantor si pengacara. Saat bertemu dengan Shina, Insya berusaha menceritakan sedetail-detailnya semua perlakuan kasar si ayah kepada ibunya. Shina berpendapat bahwa kasus keluarga Insya cukup sulit. Karena pada saat ini, Insya dan Gudulah masih kecil. Dari segi keuangan si ibu pun tidak kuat. Jadi sudah bisa ditebak, jika orang tua Insya bercerai, hak asuk anak pasti akan jatuh ke tangan si ayah. Bagaimanapun sulitnya, Shina tetap mencoba membantu. Dia memberikan berkas-berkas pada Insya yang harus ditanda tangani oleh ibunya. Usai pertemuan, Insya berterus terang, bahwa dia tidak mampu membayar Shina. Tapi dengan cepat Sakti menyahut, bahwa dia yang akan membayar semua biaya tersebut. Mendengarnya membuat Shina bangga dengan Sakti. Ternyata perilaku artis nyentrik ini tidak buruk-buruk amat. Setelah dari kantor Shina, mereka berdua menepi untuk mengobrol. Sakti menjelaskan, bahwa alasan dia menolong Insya, karena dia pernah merasakan hal yang sama. Dimana dia sangat butuh pertolongan orang lain dikala hidupnya berada di bawah. Bahkan setelah menjadi artis terkenal, kehidupannya tidak begitu membaik. Banyak orang yang membencinya. Singkat cerita, Sakti kembali mengantar Insya ke bandara. Sebelum pergi, Insya memeluk Sakti, karena pernah menilai buruk soal kepribadian artis itu. Walaupun dia artis yang nyentrik dan penuh kontroversial, tapi Sakti memiliki hati yang baik. Setibanya di rumah, Insya langsung menceritakan semuanya pada si ibu. Dimulai dari pertemuan pertamanya dengan Sakti, hingga pertemuannya hari ini dengan Shina. Insya meyakinkan si ibu, bahwa setelah perceraiannya dengan si ayah, mereka akan hidup bahagia di Mumbai. Sakti pun sudah menjanjikan akan mengorbitkan Insya menjadi penyanyi terkenal. Tapi ternyata dugaan Insya salah. Najma sama sekali tidak menerima rencana yang sudah Insya susun. Si ibu malah marah besar, tahu Insya membolos sekolah demi pergi sendirian ke Mumbai. Sikap Insya pun dinilai tidak sopan. Bagaimana bisa, seorang anak menyuruh orang tuanya bercerai. Dulu, Najma dipaksa menikah dengan Faruk oleh kedua orang tuanya. Sekarang dia dipaksa untuk bercerai oleh anaknya. Seakan-akan tidak ada yang peduli dengan apa maunya Najma. Alasan Insya melakukan semua itu demi sang ibu. Dia juga nggak mau pergi ke Riyad, jika pada akhirnya dia harus menikah dengan orang yang tidak dia kenal dengan baik. Masa depan Insya akan hancur, jika mengikuti kemauan si ayah. Tapi sayangnya, Najma tetap bersih kekeh dengan keputusannya, bahwa tidak akan ada perceraian, dan mereka semua harus ikut ke Riyad. Dengan kesal Insya berkata, bahwa Najma adalah ibu pengecut yang tidak bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri ataupun anaknya. Insya pergi ke atap untuk meluapkan rasa kesalnya, dan pada saat itu, dia tidak sengaja melihat laptopnya dalam keadaan penuh lakban. Ternyata hadiah itulah yang ingin Gudu berikan pada Insya. Menyesal sudah mengomeli si adik, Insya pun pergi ke kamar untuk memeluk dan meminta maaf pada Gudu. Si nenek yang melihatnya, menyuruh Insya untuk meminta maaf juga pada si ibu. Tapi Insya menolaknya. Dia malah bertanya, kenapa dia harus meminta maaf pada si ibu? Si nenek akhirnya bercerita, bahwa dulu, Faruk pernah menyuruh Najma untuk menggugurkan kandungannya saat tahu bahwa janin perempuanlah yang dia kandung. Tapi Najma tidak mau melakukannya. Dia pergi dari rumah sakit dan kabur entah kemana, demi menyelamatkan bayinya. Setelah Insya lahir, Najma kembali pada Faruk, dan berjanji tidak akan pernah melahirkan bayi perempuan lagi. Si nenek bilang, Najma tidak pernah mau Insya mengetahui soal itu. Maka sejak itu, Insya berusaha untuk menerima keputusan si ibu. Dengan sangat berat, dia menutup channel Youtubenya. Saat sakti menghubunginya, dia berkata bahwa semua usahanya kemarin hanya sia-sia saja, karena ibunya memutuskan untuk tetap bertahan dengan ayahnya. Jika ibunya pergi ke Riat, dia pun harus ikut untuk melindungi ibunya. Dan itu artinya, semua impian Insya dan hasil rekaman kemarin hanya akan menjadi kenangan. Malam harinya, Najma melihat berita di televisi soal dihapusnya channel Secret Superstar. Semua penggemar Secret Superstar meminta si gadis bercadar untuk kembali. Sakti pun mengomentari bahwa si gadis bercadar adalah anak yang sangat berbakat. Singkat cerita, acara kelulusan sekolah tiba. Dan itu artinya, waktu keberangkatan Insya ke Riat semakin dekat. Pulang dari sekolah, sakti menelpon untuk mengabarkan bahwa lagunya yang dinyanyikan oleh Insya menjadi sangat hits. Insya ternyata sudah tahu akan hal itu. Bahkan ibunya sudah memilih CD-nya. Berita baik lainnya, Insya dinominasikan sebagai penyanyi terbaik di Glamour Awards yang akan dilaksanakan tanggal 20 di Mumbai. Sayangnya, hari keberangkatannya ke Riat jatuh di tanggal yang sama. Sebelum pulang ke rumah, Chintan memberikan senar gitar untuk Insya sebagai kenang-kenangan darinya. Hingga tibalah hari keberangkatan mereka ke Riat. Dengan sedih, Insya mengucapkan kata perpisahan pada Chintan. Setibanya di bandara, si petugas memberitahu bahwa untuk pergi ke Riat, mereka harus transit di Mumbai lebih dulu. Setibanya di bandara Mumbai, si petugas bilang bahwa jumlah koper yang dibawa melebihi kapasitas. Faruk harus membayar kelebihan bagasi tersebut. Dan ternyata yang membuat kapasitas bagasinya over karena gitar milik Insya. Faruk langsung menyuruh Insya untuk membuang gitar tersebut. Sementara Insya membuang si gitar dengan perasaan sedih bercampur marah, Najma memohon pada Faruk. Satu-satunya benda kesayangan Insya hanyalah gitar itu. Tapi apa yang terjadi, Faruk malah mengatakan gitar itu adalah sampah. Sama seperti otak Najma dan Insya yang seperti sampah. Habis sudah kesabaran Najma, dia akhirnya berkata, jika gitar itu tidak boleh ikut dengan mereka, maka dia, Insya, dan juga Gudu juga tidak akan ikut ke Riat. Melihat keberanian si ibu, sontak membuat Insya terkejut. Ketika Faruk ingin menamparnya di depan umum, Najma sontak menahannya dengan berkata, bahwa di bandara itu ada banyak CCTV yang bisa merekam tindakan brutal Faruk pada dirinya. Najma bisa meminta rekaman tersebut untuk disebarkan di YouTube. Insya memiliki channel dengan jutaan penggemar yang siap membantu dan membelanya. Najma kembali mengambil si gitar untuk diberikan pada Insya. Lalu dia menandatangani berkas-berkas yang pernah Insya berikan dari pengecara Shina. Najma ternyata selama ini tidak bisa membaca. Yang dia tahu soal isi berkas itu, hanyalah jika dia melapor polisi, Faruk pasti akan langsung ditangkap. Mendengar itu semua, membuat Faruk tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Najma berhasil menunjukkan sikap yang seharusnya dia tunjukkan dari dulu. Sebelum benar-benar pergi, Najma, Insya, dan Gudu mengucapkan kata perpisahan pada si nenek. Karena kemungkinan besar, setelah ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Di luar bandara, Gudu bertanya, mereka harus pergi kemana setelah berpisah dengan si ayah. Tiba-tiba Najma teringat sesuatu. Dia meminjam ponsel orang lain dan meminta Insya untuk menghubungi sakti. Pada akhirnya, malam itu mereka bertiga memutuskan untuk datang ke acara penghargaan Glamour Awards. Saat pengumuman kategori penyanyi terbaik, yang memenangkan penghargaan itu adalah artis bernama Monali. Tapi Monali berkata, bahwa dia tidak pantas menerima penghargaan tersebut. Karena faktanya, penyanyi yang suaranya lebih bagus dari Monali telah lahir ke industri musik India, yaitu si gadis bercadar Secret Superstar. Dengan bersemangat, sakti menyuruh Insya untuk naik ke atas panggung. Insya berjalan, dan dia melihat wajah bercadarnya di layar besar. Kini sudah saatnya dia menunjukkan wajah aslinya pada dunia. Maka dibukalah cadarnya, untuk memperlihatkan seperti inilah wajah dari Secret Superstar. Mereka semua yang hadir di acara megah tersebut bertepuk tangan. Saat di atas panggung, Insya tidak mau menerima piala penghargaan yang Monali berikan. Dia malah mengambil mic untuk mengucapkan beberapa pesan. Ayahnya tidak pernah menginginkan kehadirannya di dunia, tapi si ibu yang berhasil menyelamatkannya. Saat Insya berusia enam tahun, si ibu membelikannya gitar. Si ibu mendapatkan uangnya dari dompet si ayah. Dan beberapa hari yang lalu, si ibu menjual kalungnya agar bisa membelikan Insya laptop. Menyanyikan lagu, memenangkan awards, itu semua adalah mimpi Insya. Tapi bermimpi seperti itu pun dilarang oleh si ayah. Bahkan kebebasan untuk bermimpi, si ibulah yang memberikannya. Jadi siapa sebenarnya yang pantas disebut superstar? Bukan Insya, melainkan ibunya. Walaupun si ibu tidak bisa membaca, dia bukan wanita bodoh. Najma adalah seorang ibu yang jenius, dan dia adalah pejuang. Najma adalah ibu terbaik bagi Insya dan Gudu. Selepas itu, Insya pun berlari untuk memeluk Najma. Dan cerita pun selesai. Persembahan dari Amir Khan ini benar-benar keren banget. Ternyata film ini adalah kali kedua bagi Zaira Wasim, si pemeran Insya. Dia bekerja sama dengan Amir Khan setelah sebelumnya berikting bareng lewat film Dangal tahun 2016. Respon kritikus untuk film ini pun sangat positif. Bahkan salah satu jurnalis di India menyebutkan, bahwa Secret Superstar adalah salah satu film yang kuat dan wajib ditonton. Film ini tidak hanya menunjukkan perjuangan Insya dalam meraih mimpinya, tapi sekaligus membuktikan, usaha seorang anak untuk melindungi ibunya yang merupakan korban kekerasan dari si ayah. India memang nggak pernah kehabisan akal, menghadirkan sebuah karya inspiratif yang diambil dari cerminan kehidupan manusia sehari-hari. Oke, segitu aja video aku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.